Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Kang Aditya Nah, jadi teman-teman di video kali ini Saya sekarang mau berangkat Ke salah satu pasar Dimana pasar ini pasar tradisional Yang ada di kota Jeddah Dan saya nanti mau berangkat sama Big Boss Karena mau belanja ya Di sana kebetulan Boss mau belanja daging Teman-teman buat di Konsumsi untuk Mingguan ya Dan saya sekalian Mau Nanyain harga daging Unta kalau memang Murah saya mau beli Ya mungkin sekitaran Satu kiloan lah Karena ada pesanan ya Katanya Daging unta itu Bagus Untuk Kesehatan Pokoknya teman-teman silahkan Tonton video saya sampai selesai Tapi jangan lupa Sebelum lanjut Bantu saya dengan cara Men subscribe vlog ini bagi yang belum Dan Isi kolom komentar Dengan komentar-komentar yang membangun Ditunggu juga Like Share Sebanyak mungkin Biar Vlog saya ini terus Berkembang Nah teman-teman Saya sudah sampai nih Sekarang saya sudah berada di Pasar Bab Mekah Dimana pasar ini adalah Pasar tradisional Yang ada di kota Jeddah Nah saya bareng big boss Ini big boss saya ya Nih ada yang mau gak Ini duda ya Umurnya baru 60 tahun Masih Kuat lah Maksudnya Kuat menafkahi ya Teman-teman Nah Jadi saya sekarang Ini Beli sayuran dulu Nah ini Rizla ya Rizla itu Kalau di saya itu Apa ya Daun gelang Kalau di Sunda Daun gelang itu buat Pakan jangkrik Kalau musim jangkrik Di saya itu Kalau musim kering itu Di sawah-sawah itu Suka ada Kalau Indonesia nya Gak tahu saya apa Nah disini juga Ini ada madam-madam Lagi belanja ya Jadi di pasar ini Bukan hanya Makanan Untuk kebutuhan Sehari-hari ya Seperti sayuran-sayuran Tapi disini juga Banyak yang menjual Seperti Pakaian-pakaian Ya pokoknya Segala Macem ada disini Teman-teman Karena Pasar ini adalah Pasar Pertama Yang ada di Kota Jeddah Ini ya Ini sudah di Kilo ya Teman-teman Jadi disini itu Sudah kebiasaan Orang-orang Arab itu Jadi Makanan Sehari-hari itu Tidak jauh Dagi Dari Daging Jadi yang namanya Daging itu Sudah Bisa dibilang Makanan pokok Disini Jadi Gak kayak di kita Kalau di kita Banyak Macemnya Sayuran-sayuran Apalagi Kayak saya Di kampung Tinggal Metika Di Wantur Mau daun Singkong Daun Pepayat Daun Jambu Mede Pokoknya Hijau-hijauan Itu Banyak Ragamnya Tapi kalau disini Setiap Masakan-masakan Itu Pasti Ada Dagingnya Teman-teman Makanya Orang sini Besar-besar Padannya Saya juga Jadi Ikutan Gendut Karena Setiap hari Yang namanya Daging itu Sudah Gak aneh Gak harus Nunggu Syukuran Gitu Nih Ini Berapa kilo Ini Ini mau 10 kilo Teman-teman 9 kilo Setengah Untuk Beberapa hari Biasanya Ditaruh Di Freezer Nanti Kayak Bikin Nasi Kebuli Briani Itu Biasanya Menggunakan Daging Hati Unta 35 Berarti 35 Itu Sekitar 100 Ribu Ya Kalau Dagingnya 100 Ribu Nah Ini Ini Itu Gaji Teman-teman Dijual 5 Real Murah Murah Real Itu Sekitar 16 Ribu Per kilo Tuh Teman-teman Dan Disini Memang Murah Jadi Boss Saya Sering Belanja Disini Jadi Kita Sekalian Review Jadi Ini Sudah Kenal Sama Saya Jadi Penjualnya Itu Dari Mesir Dan Ini Ada Di Pasar Bab Mekah Pasar Bab Mekah Pasar Tradisional Yang Ada Di Kota Jedah Ini Teman-teman Jadi Kalau Lihat Daging Daging Seperti Ini Itu Sudah Biasa Dan Kalau Mau Beli Daging Unta Daging Maaf Maksudnya Hati Unta Itu Bisa Disini Murah Itu Kan Sangat Bagus Sangat Banyak Manfaatnya Buat Penyakit Asma Dan Juga Buat Kebugaran Buat Para Laki Laki Itu Katanya Bagus Nah Ini Itu Buat Mesin Penggilingan Daging Disini Disebutnya Mavrum Jadi Mavrum Itu Buat Campuran Campuran Makanan Seperti Sambusa Itu Makanan Asli Khas Saudi Biasa Dihidangkan Di Bulan Puasa Nah Jadi Seperti Ini Nanti Saya Mengambil Daging Untanya Satu Kilo Dan Ini Punya Bos Saya Ya Sepuluh Kilo Ini Disini Tiga Lima Per Kilonya Ini Suasana Pasarnya Ya Teman Teman Ini Pasar Tradisional Jadi Sebenarnya Banyak Banget Si Ini Juga Satu Sama Jual Daging Dan Ini Memang Sudah Langganan Ya Langganan Bos Saya Nah Jadi Seperti Ini Ini Jam Sembilan Baru Koda Buka Ya Ini Juga Beli Ayam Tuh Beli Ayam Itu Karsonan Ini Buat Satu Minggu Ya Ini Buat Satu Minggu Satu Karson Jadi Suasannya Seperti Ini Sudah Mulai Macet Karena Sudah Mulai Beraktifitas Semua Ya Jadi Kita Tunggu Tur Lagi Di Giling Dulu Dagingnya Itu Buat Bos Saya Ya Seperti Itu Ini Tukang Dorongan Ya Amo Menven 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 Saudara Masalah 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 Anda Indonesia Indonesia Masalah Masalah Menven Masalah Menven Menven Dia Saudi Asli Katanya Oke Jadi Seperti Ini Di Videonya Saya Lagi Beli Daging Daging Sapi Dan Daging Unta Saya Ambil Daging Untanya Satu Kilo Kalau Hatinya Nanti Aja Mau Pulang Daging Beli Daging Sapi Sama Daging Yang Saya Beli Tadi Satu Kilo Ya Karena Saya Ada Titipan Dari Sudara Di Induk Punya Penyakit Asma Katanya Mau Daging Unta Nanti Saya Mudendeng Setelah Kering Nanti Saya Kantong Dan Saya Titip Sama Teman Yang Mau Pulang Mudah Mudahan Aja Bisa Sembuh Amin Minta Doanya Ya Teman Teman Oke Teman Teman Jadi Itu Tadi Ya Sekarang Saya Sudah Sampai Ke Rumah Lagi Dan Tadi Situasi Di Pasarnya Seperti Itu Dan Saya Sudah Beli Daging Satu Kilo Pokoknya Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Saya Sampai Selesai Yang Sudah Like Comment Share Pokoknya Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh